Hai Unikers, sepak bola adalah olahraga yang disukai oleh setiap orang. Pertandingan yang berlangsung 90 menit tersebut tidak hanya menciptakan gol atau kemenangan baru, tetapi juga insiden-insiden yang berbahaya. Salah satunya adalah insiden yang bisa saja mengakhiri hidup pemain tersebut, seperti terkelan lidah atau tang swallowing. Nama-nama besar dalam sepak bola juga tidak luput dari insiden ini. Siapa sajakah mereka? Nah, berikut ini pemain yang tertelan lidah. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya. Fernando Torres Fernando Torres juga tidak luput dari insiden ini, jadi saat Atletico Madrid melawan Contra de Forti Pola Corona pada musim 2016-2017. Kejadian itu terjadi pada babak kedua menit ke-84 setelah bagian belakang kepalanya terpabrak oleh Alex Bergantinos. Torres terjatuh dengan kepala menghantam tanah terlebih dahulu. Melihat mantan pemain Liverpool dan Chelsea menelan lidahnya sendiri, para pemain kedua tim bergerak cepat. Ada yang memegang rahang Torres kemudian membuka mulutnya untuk memberikan ruang udara. Rekan Torres, Debbie, mencoba membetulkan letak lidah Torres agar tak tertelan atau tergibit. Beruntungnya, nyawa Torres berhasil diselamatkan. John Perry Mantan Rekan Torres di The Blues ini, Pernyata juga pernah lho mengalami insiden serupa di final Piala Liga Inggris 2007 antara Chelsea dan Arsenal. Perry yang berusaha menyendal bola sepakan kojo Arjen Robben menjatuhkan badan. Kata itu, wajahnya tidak sengaja tertendang abu Daidi. Indah Terry dikabarkan sempat tertelan akibat kendangan keras Daidi. Josh Warino malah mengatakan anak asumnya ibu sempat berhenti bernapas. Beberapa menit berselang, Terry terlihat bergerak dan ia pun ditandu keluar lapangan menggunakan masker oksigen serta penyanda leher dan kepala. Martin Berkovu Pemain klub Bohemina 1905 ini juga mengalami hal yang sama lho. Dalam laga Liga Utama Republik Ceko musim 2017 antara Bohemina 1905 dan FC Slopako. Berkovic tidak sadarkan diri setelah berbenturan dengan rekan sekimnya sendiri. Francis Kohn, penyerang klub lawan, segera memberikan pertolongan pertama seperti yang dilakukan Gebi kepada Torres. Oleg Gusev Pada pertandingan lanjutan Liga Ukraina antara Dinamo Kiev dengan Denis Pro, Kapten Dinamo berbenturan dengan keeper Denis Pro Denis Boiko, hingga menyebabkan dia tak sadarkan diri pada saat itu. Leher Gusev terbentur lutut Boiko sehingga dia mengalami kesulitan bernafas karena lidahnya tertelan. Gelandang tim lawan jabakan Kava yang berada dekat Gusev segera bereaksi dengan cara memasukkan jarinya ke tenggorokan Gusev, agar suplai oksigen kembali lancar meskipun jarinya tergigit. Pemain Georgia ini mendapatkan apresiasi dari pemain Dinamo atas aksi heroiknya ini. Martin Skruitel Martin nyaris meregang nyawa dalam pertandingan tersebut karena terjadi hal yang cukup mendebarkan pada menit ke-28. Mantan bank andalan Liverpool Martin Skruitel nyaris meregang nyawa saat tendangan kanatip mengenainya. Pemain berusia 33 tahun tersebut mengalami lidah tertelan sebelum akhirnya berhasil diselamatkan oleh rekan-rekannya di timnas dan juga para staf Slovakia dengan cara menarik keluar lidahnya. Sebelum diudahin, jangan lupa like, komen, dan share juga ya. See you on the next video. Terima kasih telah menonton!